Memasuki berita yang pertama pemirsa, ratusan botol minuman keras berbagai jenis disita petugas gabungan Satpol PP dalam razia penyakit masyarakat di sejumlah wilayah di Kota Semarang. Razia tersebut juga sebagai bentuk pengawasan dan penindakan peredaran miras. Ratusan botol minuman keras berbagai jenis dan merek diamankan oleh petugas gabungan Satpol PP Kota Semarang dalam razia penyakit masyarakat. Para petugas menyisir satu persatu lokasi yang disinyalir menjadi pengecer maupun agen miras yang tidak berizin. Beberapa titik yang disisir yakni di salah satu warung di wilayah kawasan industri Wijaya Kusuma Tugu, Gudang Distributor Miras Pamul Arsi, dan satu warung yang diketahui menjadi agen miras di Jalan Menore, Selatan Sampangan. Meski demikian, satu di antara dua lokasi yakni di Gudang Distributor Miras setelah dilakukan pengecekan diketahui telah mengantongi izin yang lengkap. Kepala Satuan Polisi Pembang Peraja Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto menjelaskan razia miras ini sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait peredaran miras di Kota Semarang. Selain itu juga sebagai penegakan perda nomor delapan tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendali miras dan untuk selanjutnya akan diserahkan ke aparat penegak hukum. Kita sisir tadi di Tugu, di lingkungan kawasan, jadi pintu masuk kawasan di Jaya Kusuma itu hampir sekitar enam potol ya. 6 kardus, 6 kardus kali 24 berarti 100 sekian ya. Karena kan satu dusnya itu 24, terus kita ini ada beberapa titik, tadi rencana mau ke daerah PEDAAN, karena memang waktu lainnya kita ke menoreh, yang kita ditemukan memang ini sudah berbicara agen, tidak izin. Maka langsung kami ambil, termasuk barang-barang kosongnya sebagai BP. Jadi tongol lah, kalau memang mau jualan ya izin. Dalam waktu dekat ini, Satpol PP akan gencar melakukan razia miras tidak berizin di lokasi yang menjadi produsen miras di Kota Semarang. Dari Riana, Simpang 5 TV, melaporkan.